kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kami, sudah menyertai kami, kami melewati hari-hari kami oleh karena belas kasihan Tuhan. Dan saat ini kami belajar kembali sejarah penebusan ini, Tuhan berkati kami semua yang mendengar, yang mengikuti, bahkan menjadi berkat dimanapun kami berada. Ambamu sebagai pembicara bagi kami pada sore hari ini, kiranya inspirasi daripada Tuhan itu yang akan menyikapkan setiap kehidupannya. Terima kasih Bapak pada saat ini kami serahkan ke dalam tanganmu kegiatan ini, Tuhan terus berkati kami dan teman-teman yang masih belum bergabung juga, Tuhan kiranya mengingatkan bagi mereka supaya kami bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Amin. Baik, terima kasih. Terakhir kali kita telah melihat mengenai penyelenggaran sejarah perebusan atau perkenalan kapal silsilah di kitab kejadian. Perkenalan kapal silsilah di kitab kejadian. Jadi pendahuluannya, buku sejarah perebusan seri pertama yaitu silsilah di kitab kejadian, ditulis oleh pendeta Abraham Barth, itu diterbitkan dalam bahasa Korea di tahun 2007, kemudian tahun 2010 dalam bahasa Indonesia. Nah, makanya Yayasan Damai Setia terutama ini pun lahirnya itu berdasarkan pergerakan ini. Jadi pendeta Abraham Barth ingin sekali supaya rasa mencintai firman Tuhan di dalam alkitab, keinginan tahuan dari jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu semakin bertumbuh. Lebih lagi, tidak bosan terhadap hal mempelajari dan membaca alkitab, yang adalah firman Tuhan apa adanya. Kenapa? Ada tantangan yang dimiliki oleh orang Kristen hari ini, yaitu ketika membaca alkitab, ada banyak hal-hal yang mereka tidak bisa pahami, sehingga membaca alkitab itu menjadi suatu tantangan tersendiri. Padahal orang Kristen. Betul ya? Dan paling banyak itu orang Kristen menyerah ketika bertemu dengan silsilah. Nah, di dalam alkitab, kita melihat ada banyak silsilah yang muncul. Kita tidak hanya membahas tentang silsilah saja, daftar nama saja, tetapi kita akan masuk ke dalam apa makna, apa pesan yang diberikan lewat silsilah di dalam alkitab. Dan kita batasi pembahasan kita tentang kejadian pasal, hari ini kita akan batasi kejadian pasal 5. Oke, kejadian pasal 5. Jadi, hari ini kita akan belajar dengan tema rahasia kebenaran silsilah kejadian pasal 5. Oke, kejadian pasal 5. Ulangan, kalau kita lihat ulangan 32 ayat 7, ulangan 32 ayat 7 dikatakan, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ini merupakan, kitab ulangan ini merupakan pesan terakhir Musa. Pesan terakhir Musa. Jika ini merupakan pesan terakhir, tentu ini hal yang penting. Sama seperti orang tua kita, jika sedang sekarat, ingin sampaikan sebuah perkataan, pasti kita akan perhatikan kan? Apalagi kalau misalnya ada yang ingin diwariskan, misalnya tanah, kebun, karet, yang begitu banyaknya misalnya. Pasti semua anak tanpa disuruh pun, semua akan kumpul dan, siapa yang dapat tanah yang sana ya? Kira-kira seperti itu ya? Nah, perkataan seseorang yang akan, sebentar lagi akan meninggal, itu sangatlah penting. Dan bukan hanya itu saja, Musa, dia merupakan hamba Tuhan. Dan yang dia sampaikan, perkataan terakhir yang dia sampaikan kepada umat Tuhan, ini merupakan suatu nyanyian kesaksian. Ulangan 31, ini dikatakan sebagai nyanyian. Nyanyian kesaksian. Nyanyian ini sangat-sangat penting untuk dipelajari. Dipelajari oleh orang Israel, yang sebentar lagi, jadi ada orang Israel, sebentar lagi akan masuk kanaan. Masuk kanaan. Sangat-sangat penting. Jadi bagi umat Tuhan, sebelum masuk ke tempat perhentian, ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dan ini bicara tentang apa? Nyanyian Musa. Musa itu, kalau kita lihat, dia di dalam perjalanan Padanggurun, perjalanan Padanggurun, kalau misalnya ini, ini perjalanan Padanggurun. Dari perkembangan yang pertama, ini adalah Sukot. Sukot, etam, tentangan Mikdol. Kemudian di sini, berakhir di 42, ini Gilgal. Oke, ini Gilgal. Di dalam kanaan Gilgal. Jadi tempat yang terakhir itu adalah 41. Ini adalah Dataran Muab. Dataran Muab. Nah, di seberang, di seberang Sukot, saya kurang, agak lupa nama-nama tempatnya, 42 tempat perkemahan. Tetapi karena saya tahu lagunya, jadi saya bisa ingat. Sukot, etam. Hitam itu nomor 2. Terus yang ketiga itu, tentangan Mikdol. Tentangan Mikdol. Nah, yang keempat, di sini mereka menyebrang. Ini menyebrang Laut Merah. Oke, ini, di sini. Nah, kemudian ada yang keempat di sini, Marah. Marah. Oke, Marah. Musa, di dalam 40, ya, 40 tahun pengembaraan atau perjalanan Padanggurun, dia nyanyi, di awal, dia pernah adanya, menyanyi, nyanyi. Ya, nyanyian Musa. Di awal, di keluaran 15, kemudian di akhir, dia juga menyanyi. Nyanyian, kesaksian. Ini di ulangan 32. Jadi, dua kali dia menyanyi. Di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir perjalanan Padanggurun. Yang kita bicarakan ini adalah bagian terakhir. Sebelum umat Israel masuk ke Tanah Kanan, sebelum Musa mati, ada nyanyian. Dan nyanyian ini berisi tentang firman Tuhan untuk diingat orang Israel. Yang sebentar lagi masuk ke Tanah Kanan. Pendeta Bram Park mengambil ulangan 32 ayat 7 sebagai landasan firman untuk setiap buku seri sejarah perubusan. kenapa? Karena di dalam ayat ini mengandung suatu pesan yang mendalam dan bila mana umat Tuhan memperhatikan tiga pesan dari Tuhan ini tiga perintah Tuhan yang berharga ini maka iman bisa terjaga. Sekali lagi iman bisa terjaga. Perintah pertama adalah ingatlah. Yang kedua itu adalah perhatikanlah. Yang ketiga tanyakanlah. Jadi dikatakan ingatlah. Kenapa? Supaya tidak lupa. Perhatikanlah. Memperhatikan dengan detail sampai sadar sesuatu. Kemudian tanyakan. Memohon. Memohon supaya bisa mengerti. Yang kita perhatikan kata yang kita pelajari minggu lalu adalah mengenai kata perhatikan. Ini adalah bin. Bin. Binu shenot dor vador. Jadi perhatikan. Memperhatikan dengan mendalam tentang tahun-tahun tentang tahun-tahun dan keturunan demi keturunan. Nah ini tahun-tahun dan keturunan-keturunan ini bicara tentang silsila. Silsila. Oke. Silsila. Sehingga silsila di dalam Alkitab yang memiliki daftar keturunan daftar nama dan tahun-tahun kehidupan itu adalah kejadian pasal lima. Oke. Kejadian pasal lima. Nah ketika kita mempelajari silsila di kitab kejadian pendeta Abrahampart memberikan metodenya. Ada beberapa metode tetapi saya hanya lihat tiga saja. Yang pertama untuk memahami silsila untuk memahami silsila di kitab kejadian kita perlu mengetahui yang pertama itu arti nama. Arti nama. tentu kita diberikan nama dengan sesuatu pesan. Betul ya? Dengan suatu makna maksudnya. Benar gak ya? Benar. Benar ya? Nah ketika kita diberikan nama tentu nama itu memiliki arti. Saya gak tahu misalnya gitu kan misalnya saudari Neni Lestari Waru kenapa dikasih nama itu? Tahu gak kira-kira? Ada artinya gak? Tidak ada. Nama Muneni? Ada pak. Ada. Apa artinya? Kata orang bapak sama mama katanya untuk melestarikan lingkungan karena pada waktu itu lingkungannya kurang bagus. Sekarang coba ini nama yang berharga? ini nama yang berharga. Dari sini kita bisa tahu. Oke? Dari sini kita bisa tahu. Contoh ya. Contoh. Jadi ada nama Lestari. Oke? Saudari Lestari. Dan ini hidup semasa dengan ayah ibunya. Ayah ibu. Kemudian di zaman itu juga ini gak usah. Ada informasi tambahan tadi. Dikatakan bahwa apa? Bahwa di zaman dia ada satu hal yang terjadi dengan lingkungan. Lingkungan yang harus dilestarikan. Benar ya? Nah metode mempelajar sisila di kitab kejadian itu pun sama. Sama. Lewat arti nama kita bisa mengetahui suatu harapan yang ada di dalam harapan orang tua terhadap anaknya dan juga hubungannya dengan keadaan yang sedang terjadi waktu itu. Betul ya? Kemudian dia hidup semasa dengan siapa? Dalam hal ini kalau kita lihat kitab kejadian itu hidupnya ratusan tahun. Bisa hidup bersama-sama bisa ada delapan generasi hidup bersamaan ada sepuluh generasi hidup bersamaan seperti ini maka kita bisa melihat ada pengaruh. Betul ya? Ada pengaruh. Misalnya kita hidup dengan kakek kita terus juga mungkin kakek tua kita jadi papanya kakek kita berarti ada empat generasi. Betul ya? Empat generasi. Bagaimana ini berpengaruh? Kita hidup semasa setiap kali kita pergi ke misalnya gitu ya maaf ya saya ambil contoh karena ini sudah ada jadi saudari Lestari pergi ke rumah kakeknya nanti kakeknya bilang apa? Nanti kamu harus memperhatikan lingkungan ya berarti ada apa? Ada pengaruh dari dari toko-toko yang hidup semasa. Betul ya? Nah ada informasi tambahan juga yang perlu kita perhatikan. Nah kita kembali ke kejadian pasal 5. Kalau kita perhatikan kejadian pasal 5 ada arti namanya Adam arti namanya adalah manusia oke manusia arti nama Adam adalah manusia kemudian set arti nama set adalah pengganti orang yang ditetapkan jadi arti nama ini kalau kita selidiki kan tadi kan perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu analisa pelajari sampai sadar sesuatu tentang silsilah tentang daftar nama dan tahun-tahun kehidupan mereka ini pesan dari Musa pesan terakhir Musa berarti ketika kita memperhatikan Adam kita memperhatikan Seth memperhatikan Enos ini luar biasa pendeta Abraham Park membahas satu demi satu toko-toko ini padahal mereka di dalam Alkitab cuma ada satu baris aja cuma dicatat misalnya di satu ayat tetapi pendeta Abraham Park menggali dengan metode-metode yang dia pelajari itu sehingga bisa dijelaskan siapa Adam kita kenal siapa Seth itu sedikit bahasan tentang Seth siapa Enos itu siapa Kenan itu siapa Mahalal itu dan seterusnya ada satu toko atau beberapa toko banyak penjelasannya tetapi banyak dari antara mereka yang hanya sedikit penjelasannya makanya ketika kita menerapkan metode mempelajari silsilah di kitab kejadian kita bisa mendapatkan informasi yang sangat penting kita bisa mengenal satu persatu generasi-generasi ini oke sebagai contohnya Enos ya Enos bayangkan apakah ada orang tua yang mau namakan anaknya yang berarti muda pecah lebah betul ya berarti ada sesuatu yang terjadi kan coba kita baca kita akan lihat bersama-sama ini saya share kita buka karena tadi saya baru lihat LAI mungkin kita coba buka LAI kita akan lihat bacaan Alkitab digital layarnya masih bisa kelihatan masih bisa ya oke kita akan lihat kejadian pasal 5 nah sorry pasal 4 kejadian 4 kalau kita baca di ayat kejadian kejadian 4 ini gak bisa dibuka sebentar ya oke kalau tidak bisa dibuka LAI terpaksa kita pakai yang lain kita coba Alkitab Alkitab Mobi Alkitab Mobi nah kita akan lihat kejadian pasalnya yang keempat kita akan perhatikan ayatnya yang ke 26 ayat 26 dikatakan begini lahirlah seorang anak laki-laki bagi set juga dan anak itu dinamainya Enos sampai disini ya Enos arti nama Enos apa mudah pecah lemah nah mudah pecah dan lemah betul ya tetapi ada keterangan tambahan ada informasi tambahan mengenai Enos ini dikatakan apa waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan jadi karena begitu lemah Enos sorry karena begitu lemah manusia yang sudah jatuh dosa maka mereka perlu Tuhan saat itulah orang mulai memanggil nama Tuhan mulai memanggil Tuhan yang adalah penyelamat mereka kenapa karena mereka sadar mereka itu lemah set sendiri sadar mereka adalah orang yang lemah makanya dia kasih nama anaknya Enos jadi KKR yang sekarang sementara dipersiapkan untuk jam 7 nanti ini saya harus cepat-cepat selesai KKR ini yang akan dilaksanakan awalnya itu kapan awalnya itu di jamannya Enos karena waktu mereka mulai apa mulai memanggil nama Tuhan KKR itu ngapain memanggil nama Tuhan kan menyembah Tuhan mulai berseru kepada Tuhan membunyi memulai nama Tuhan jadi demikianlah arti nama bisa membuat kita memahami setiap toko apa yang terjadi di jamannya Adam Set Enos Kenan Mahal Yaret Henok Metusala Lameknum ini di kejadian pasal 5 ini ada di dalam buku sisila di kejadian yang ditulis oleh pendeta berampar disusun dalam bentuk tabel dengan demikian kita bisa melihat kehidupan semasa mereka kita bisa lihat disini Adam oke Adam sebentar saya ganti dulu Adam Adam ini dia itu hidup sampai umur 930 tahun betul ya jadi dia di usia 130 tahun Adam dapat anak yang namanya Seth oke dan dia masih hidup 800 tahun lagi sampai umur 930 tahun lalu dia mati nah Adam ini dia hidup sampai generasi keberapa kalau kita lihat ini sudah dibikin oleh pendeta Abraham sudah disusun makanya ini dikatakan tesis penyampaian kronologis yang pertama sepanjang sejarah dunia gak ada yang pernah susun seperti ini tidak ada gitu ya dan ini suatu kasih karun yang besar karena beliau ingin kita semua menyadari hal ini Adam hidup sampai dengan generasi ke-9 yaitu Lamek ini Lamek jadi ketika ketika Adam itu mati Lamek berusia 56 tahun dengan kata lain Adam dan Lamek hidup semasa 56 tahun bayangkan generasi pertama dan generasi ke-9 hidup semasa kita akan lihat nanti jadi hidup semasa tetapi Adam tidak bertemu dengan Lamek mari kita sekarang kita lihat kita akan lihat hanya dua tokoh saja hari ini yang pertama Adam dan Lamek pertanyaan pertama yang menjadi pertanyaan sampai hari ini apakah Adam itu bertobat menurut saudara-saudari gimana apakah Adam sudah bertobat atau belum ada yang ingin bagikan karena tidak sempat tadi apa dari Adam bertobat gimana belum sempat bertobat ya tadi pertanyaan Bapak dulu apalah apakah Adam sudah bertobat menurut saya Pak sudah menurut Ibu sudah kenapa jadi banyak masih ada yang pikir mungkin bertobat mungkin juga enggak gitu ya tapi seperti Ibu bilang dia sudah bertobat loh dimana itu dalam Alkitab jadi kalau kita baca Alkitab apalagi kalau kita baca kitab Roma gitu ya di kitab Roma selalu dia bilang apa karena satu manusia Adam dosa masuk lewat manusia itu maka mau juga masuk akhirnya semua umat manusia berbuat 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 dosa gara gara Adam itu jadi manusia Adam telah jatuh dalam dosa jadi ketika ingat Adam yang kita ingat itu cuma dosa betul ya tetapi sebenarnya Adam itu sudah bertobat buktinya apa buktinya ada beberapa bukti yang kita bisa lihat yang pertama itu pemberian nama peristiwa pemberian nama terhadap istrinya kejadian 2 ayat 23 coba kita lihat kejadian 2 ayat yang ke 23 dikatakan begini ayat yang ke 23 lalu berkatalah manusia itu inilah dia inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ia akan dinamai perempuan sebab ia diadil dari laki-laki jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa sebelum manusia jatuh dalam dosa ketika perempuan itu dijadikan dikatakan perempuan artinya apa diambil dari laki-laki jadi bagi kita ini perempuan perempuan ini bukannya jenis kelamin bukan tetapi perempuan ini merupakan apa nama betul ya kita lihat lagi ayat 23 inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ia akan dinamai perempuan jadi arti perempuan apa diambil dari laki-laki itu artinya jadi perempuan itu sebuah nama akan tetapi setelah manusia itu jatuh dalam dosa Adam itu jatuh dalam dosa kalau kita perhatikan Adam dia menyalahkan istrinya oh gara-gara kamu betul ya makanya kalau kita baca kejadian pasal 3 coba kita lihat kejadian pasal 3 ini kita semua sudah tahu ceritanya jadi saya agak cepat ceritanya ayat yang ke-9 dikatakan begini Tuhan memanggil manusia dan berfirman kepadanya dimanakah engkau Adamnya bilang apa dia menjawab ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini aku menjadi takut karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi ayat 11 firmannya siapakah yang mau memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu jadi Tuhan tanya kepada laki-laki kepada Adam kamu makan atau enggak apakah kamu makan betul ya jawaban Adam apa dia gak jawab dengan sejujurnya dengan ketalanan apa dia tidak mengakui kesalahan dia yang dia lakukan apa justru dibilang apa perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku maka aku makan bayangkan kalau misalnya kita disini ada yang sudah berkeluarga saya mau bertanya ada yang sudah berkeluarga disini belum ada yang berkeluarga belum sudah ada ada ibu hulu sudah belum belum siapa yang sudah ibu Safar tapi gak kenapa ibu Safar ya sega sudah menikah sudah bapak sudah ya istri oke oh gitu mohon maaf ibu salam kenal iya bapak salam kenal ya sorry ibu ya saya mau tanya ini ibu tentu bapak sangat mencintai ibu kan ya ya pasti ah pasti betul ya sangat sayang ya tapi misalnya ibu lakukan ibu lakukan suatu kesalahan misalnya harapan dari ibu bukankah supaya bapak itu pasang badan untuk ibu betul ya ya mohon ibu pak pasti ingin supaya sang suami membela kan betul ya ya iya harus harus begitu suami kan mau gak apa yang apa yang akan terjadi jadi kalau misalnya tiba-tiba ibu lakukan suatu kesalahan terus dituntut pertanggung jawaban tiba-tiba sang suami bilang begini ini dia istri saya ini dia ada di samping saya dia ada di bapak tolong itu bapak petugas itu ada di dalam kamar dia sembunyi kalau sang suami bilang bikin begitu bagaimana ibu sakit hati bapak sakit hati betul ya tentu sakit hati ini yang terjadi kepada hawa ini yang terjadi ini yang terjadi kepada perempuan itu bayangkan ketika ya ketika apa Tuhan tanya pertanggung jawaban dari dari sang suami tiba-tiba suaminya bilang apa perempuan yang Tuhan tempatkan di samping saya dia lah yang bikin saya jatuh wah mana pertanggung jawabannya tidak ada kan awalnya hanya mengagung-agungkan oh inilah dia daging dari dagingku tulang dari tulangku ah itu semua hanya rayuan belakang betul ya pas masalah terjadi langsung di belakang ini dia yang tukang sahabat dia menyalahkan istrinya jadi banyak yang belum menikah tolong jangan cari laki-laki yang seperti Adam ini tetapi dia berubah bagus tetapi Adam ini berubah coba kita lihat kejadian 3 ayatnya yang ke 20 ayat yang ke 20 dikatakan begini manusia itu memberi nama hawa kepada istrinya sebab dia lah yang menjadi ibu semua yang hidup bayangkan tadi baru apa baru saja tidak melindungi istri betul kan tidak melindungi istri tetapi sekarang tiba-tiba tiba-tiba dia bilang apa oh sebelumnya kamu gara-gara kamu kita semua mati kita semua jadi gak bagus keadaannya tetapi sekarang semuanya akan akan jadi baik semua akan hidup lewat kamu sayang ini betul ya Adam berubah betul ya Adam berubah sekarang apa untuk bisa keluarga Adam masa depan Adam itu dipulihkan bisa jadi bagus dan cerah semuanya bisa terjadi lewat siapa lewat lewat istrinya makanya dia bilang apa nama kamu sekarang bukan Hawa tetapi eh sorry kembali nama kamu bukan perempuan lagi tetapi siapa Hawa yang arti yang artinya hidup ini artinya hidup jadi awalnya Adam menyalahkan istrinya tetapi dia berubah dia berubah apa dia menamakan istrinya sebagai hidup faktor penyebab perubahan Adam gara-gara apa kejaran 3 ayat 15 kejaran 3 ayat 15 apa kejaran 3 ayat 15 coba lihat anak teologi ini harusnya tahu mengenai hal ini gitu ya teologi perjanjian ini dikatakan kejaran 3 ayat 15 aku akan mengadakan pengusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya ini merupakan proto evangelium oke proto evangelium yang didirikan yang merupakan janji yang tersirat yang Tuhan sampaikan ketika Tuhan itu sedang mengutuk ular oke sedang mengutuk ular tetapi dikatakan apa akan ada yang menghancurkan kepala ular siapa itu keturunan perempuan Adam dengar hal ini jadi posisi Adam atau masa depan dari manusia manusia itu bisa dipulihkan hanya lewat siapa keturunan perempuan dan keturunan perempuan disini kalau kita lihat konteks di kejadian pasal 3 siapa perempuan disitu hanya hanya istrinya betul kan hanya istrinya aja gak ada perempuan yang lain cuma ada istrinya aja jadi Adam sadar makanya dia bilang apa dia bilang mulai dari sekarang sayang namamu bukan perempuan lagi tetapi namamu adalah hidup Hawa kita bisa lihat ada perubahan disini sehingga janji keturunan perempuan merupakan faktor penyebab perubahan Adam inilah yang memberikan kita petunjuk bahwa Adam sudah bertobat yang kedua peristiru pemberian nama kepada kain kejadian 4 ayat 1 kejadian 4 ayat 1 oke kalau kita lihat kejadian 4 ayat 1 disitu dikatakan begini kejadian 4 ayat 1 kemudian manusia itu bersetubu dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan kain maka kata perempuan itu aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan sekarang memang disini ada agak sedikit apa ya perbedaan biasanya laki-laki yang memperanakan anak ayah yang menamakan anaknya ayah yang memberi nama kepada anaknya oke memberi nama anaknya tetap disini ibu yang memberikan nama ini hanya case-case tertentu hanya kasus-kasus tertentu tetapi coba kita perhatikan pengakuan perempuan itu dikatakan apa aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan jadi arti nama kain itu adalah telah mendapatkan atau telah memperoleh ini nama yang baik sebenarnya gitu ya kain tapi gak ada yang mau kasih nama anaknya kain ya ya karena kita tahu sejarahnya tetapi disini perempuan ya Hawa memberikan nama dengan mengakui bahwa apa dia bisa melahirkan mempertaruhkan nyawa karena sakit bersalin dengan pertolongan Tuhan berarti mereka percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan betul ya mereka percaya Tuhan dari sini kita bisa melihat petunjuk-petunjuk ini yang membuktikan bahwa Adam sudah bertobat kemudian peristiwa Adam kain dan habel kalau kita baca di kejadian 4 ayat 2-3 disitu bicara tentang Adam kain dan habel memberikan persembahan kepada Tuhan sekarang ibu-ibu saudara-saudari semuanya ada anak-anak kecil kan atau kita pernah kecil siapa yang ajarin kita untuk memberikan persembahan di gereja waktu sekolah minggu orang tua orang tua tentu orang tua kan sekarang apakah orang yang tidak percaya kepada Tuhan bisa mengajarkan anaknya berikan persembahan ke gereja tidak tidak betul ya persembahan merupakan suatu bentuk pengantaran suatu perantara untuk pendamaian betul ya suatu ibadah kalau kita lihat hari ini dan di dalam ibadah tentu ada kan pengakuan dosa bertobat di hadapan Tuhan harus seperti itu kan mana ada orang yang kasih persembahan mau datang ke ke gereja mau beribad terus dia bilang begini pokoknya Tuhan saya gak ada salah ya pendeta saya gak ada salah saya gak meminta maaf apa-apa apakah ada yang jemaat yang seperti itu ya meskipun ada tetap dia gak berani bicara kan hanya di dalam hati kan tapi ketika firman disampaikan hati dia tergerak seperti itu jadi mereka memberikan persembahan anak-anakku Adam memberikan persembahan itu membuktikan bahwa Adam telah bertobat kemudian kejadian 4 ayat 25 kejadian 4 ayat 25 disitu dikatakan apa kejadian 4 ayat 25 dikatakan Adam bersetubu pula dengan istrinya lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Seth sebab katanya Allah telah menghormi akan kepadaku anak yang lain sebagai ganti hadel sebab kain telah membunuhnya sekarang disini Adam bayangkan umur 130 tahun dia baru dapat anak yang namanya Seth berarti kita Alkitab gak tulis dia umur berapa waktu Habel itu mati dia gak tahu Alkitab gak kasih tahu oke tetapi kalau kita lihat disini kejadian 4 ayat 25 maka oh ternyata sudah berlalu banyak waktu betul ya banyak waktu sudah berlalu bertahun-tahun sudah berlalu makanya apa ketika dia berkata Allah telah mengharuniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti hadel sebab kain telah membunuhnya ini merupakan bentuk apa bentuk imannya kepada Tuhan apakah kita percaya Yesus tanpa pertobatan enggak kan tidak Yesus hanya bilang apa bertobatlah betul kan bertobatlah rasul-rasul bilang apa bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis percayalah kepada Yesus betul ya ini dan makanya kita bilang apa kita lihat di percayaan lamapun seruan pertobatan itu selalu ada nah disini kita bisa melihat pengakuan iman dari Adam waktu set lahir ini telah menggambarkan bagaimana dia telah bertobat oke dia telah bertobat jadi ini bukti-buktinya nah kemudian kita lihat yang kedua jadi hanya lewat hanya lewat apa ya memperhatikan nama-nama tadi kita hanya lihat beberapa toko kita udah tahu bahwa apa Adam sudah bertobat betul ya jadi harus yakinlah tentang hal ini karena apa ya ini yang Alkitab sampaikan kepada kita apa adanya Alkitab bicara nah yang kedua kita akan lihat tentang janji janji bahwa keturunan perempuan itu akan datang ini lebih kuat daripada kematian kalau kita perhatikan kejadian pasal 5 kata mati muncul 8 kali Adam hidup sekian dia capai umur sekian lalu dia mati Enoch Enos hidup sekian tahun lalu dia mati selalu muncul mati-mati-mati-mati kan ini muncul 8 kali tetapi kata memperanakan yalat gitu ya yalat memperanakan ini muncul 28 kali artinya apa kekuatan hidup itu sangat-sangat besar untuk menggambarkan bahwa janji Tuhan untuk mengutus keturunan perempuan atau misias itu pasti nah ini luar biasa ini luar biasa maka kalau kita tarik maknanya kepada kita hari ini ketika Tuhan yang selalu menggenati janji berkata aku akan datang kembali maka dia pasti pasti kembali dia pasti akan wujudkan janjinya kepada kita oke jadi tidak ada yang bisa menghentikan jalan kedatangan mesias yang telah dijanjikan kemudian kita lihat perwarisan iman perjanjian oke tadi kita sudah lihat nah Adam Adam ini dia hidup semasa dengan lamek generasi yang ke sembilan jadi generasi pertama dan generasi ke sembilan hidup semasa berapa lama itu ada 56 tahun oh apakah ada bukti jadi meskipun mereka hidup semasa 56 tahun apakah ada bukti bahwa iman telah diwariskan betul ya iman telah perjanjian janji apa tadi oke proto evangelium evangelium atau proto gospel ya proto gospel proto gospel kalau di luar negeri bilangnya proto gospel nah apakah ada bukti di dalam kita bahwa Adam bahwa lamek benar-benar telah menerima warisan iman itu ada itu ya ada coba kita lihat kejadian 5 ayat 29 kejadian 5 ayat 29 dikatakan begini anak ini anak ini akan memberi memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susapaya di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan jadi lamek ketika dia mendapatkan mendapat anak dapat anak ini dikasih nama nu nu dia bilang pengakuan ini dia kasih nama nu terus dia memberikan pengakuan anak ini nu ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susapaya di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan sekarang pengakuan lamek merupakan firman firman Tuhan yang disampaikan kepada Adam di kejadian 3 ayat 17 Tuhan bilang kepada Adam terkutuklah tanah oh iya benar tanah itu sudah di sudah dikutuk oleh Tuhan kemudian apa susapaya engkau akan mencari rezertimu kita akan apa lamek bilang apa pekerjaan kita yang penuh susapaya ada bukti kan berarti apa berarti lamek Adam dan lamek hidup 56 tahun sambil apa mewariskan iman perjanjian betul ya hari ini apakah kita sudah mewariskan iman perjanjian betul ya ini harus kita tanyakan ketika kita selalu mengkoreksi diri kita maka kita diingatkan kembali oh iya kita harus sampaikan firman kita harus sampaikan firman bukan hanya sampaikan firman kita harus pastikan anak-anak kecil anak-anak muda itu memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus harus begitu karena dunia sekarang ini aduh apalagi handphone internet dan lain-lain bisa membuat iman kita itu bisa apa menyimpang hamba-hamba Tuhan aja banyak yang menyimpang betul ya maka kita harus pastikan anak-anak kita memiliki warisan iman benar-benar apa menerima firman yang yang tidak dicampur-campur dengan apa dengan ragi duniawi ini harus hati-hati betul ya oke jadi ini menjadi bukti kewarisan iman telah terjadi 56 tahun 56 tahun mewariskan iman jadi karena kesadaran akan firman Tuhan gitu ya siapa yang sadar lamek dia sadar akan firman Tuhan makanya dia kasih nama Nuh yang berarti apa sabat istirahat penghiburan alih teologi berkata begini ketika mereka kasih komentar di kejadian kejadian 5 ayat 28-29 mereka kasih komentar begini lamek salah mengira bahwa anaknya adalah mesias keturunan perempuan yang dijanjikan itu ini lamek salah salah paham dia mengira bahwa anaknya adalah keturunan perempuan itu yang dijanjikan ini kata komentar-komentar hal kitab hal-hal teologi tetapi lamek sebenarnya dia melakukan ini dengan suatu kesadaran akan firman dia memiliki apa memiliki iman nah ini udah gak kewajar sebentar ya dia memiliki iman yang menantikan misias iman yang menantikan misias hal ini tidak bisa ditemukan di jaman Yesus datang betul ya di jaman Yesus datang ada yang menantikan misias gak ada yang menantikan itu hanya siapa orang-orang majus yang datang dari negeri yang jauh bahkan bukan orang Yahudi betul ya makanya Tuhan Yesus sampai bilang kan jika anak manusia datang kembali akankah dia mendapati iman di bumi kita semua harus mengatakan amin Tuhan betul ya harus pede inilah komitmen kita kan terjun di dalam dunia pelayanan seperti ini yang kedua dengan Henok ini kita akan cepat aja Adam dan Henok beberapa fakta mengenai Adam dan Henok kita lihat bersama-sama ketika Adam berumur 622 tahun Henok lahir kemudian ketika Adam berumur 687 tahun dia menyaksikan Henok mulai hidup berjalan bersama Allah Alkitab Indonesia katakan ini hidup bergaul bersama Allah tetapi bahasa aslinya itu bilang hidup berjalan bersama Allah jadi Adam umur 600 ingat dia ini hidup sampai 930 tahun oke nah ketika Adam berumur 620 tahun dia oh Henok lahir ketika dia umur 687 tahun diperhatikan dari semua generasi ada satu generasi yang beda dari semua keturunannya ada satu yang berbeda mulai rajin ibadah mulai baca Alkitab mulai ini zaman dulu belum ada baca Alkitab tetapi mulai ingin tahu tentang janji Tuhan mulai ingin tahu apa seperti apa keadaan di dalam Taman Eden ini kok mulai ada yang memberikan perhatian ya yang lain ya ingin tahu tetapi ini lebih aktif dan dia mulai apa mulai hidup benar di hadapan Tuhan Adam menyaksikan ini semua ketika Adam mati umur 930 tahun Henok berumur 308 tahun oke dan apa ketika Henok berumur kalau kita balik 57 tahun jadi 57 tahun setelah Adam mati Henok diubah nah ini ini luar biasa ini yang paling penting di sini Henok diubah dia tidak mengalami kematian tetapi dia diubah Ibrani 11 ayat yang kelima dikatakan Bapak Henok tidak mengalami kematian karena iman wah luar biasa seperti apa seperti apa imannya lihat di ayat yang ke-6 ya Ibrani 11 ayat yang ke-6 jadi kalau kita lihat dalam bentuk gambar seperti ini ini kehidupan Henok selama 365 tahun oke Henok dia bukannya seumur hidupnya itu hidup berjalan bersama dengan Allah enggak 56 tahun sebelumnya dia tidak hidup berjalan bersama dengan Allah ini 56 tahun tetapi ada sesuatu yang terjadi ketika dia berumur 65 tahun dan membuat dia hidup berjalan bersama dengan Allah selama 300 tahun 300 tahun bayangkan kita ibadah aja ibadah hari minggu kotbah hari minggu pas hari Senin sudah lupa betul ya ya masih manusia tetapi Henok sangat berusaha sangat-sangat berusaha untuk hidup berjalan bersama dengan Allah jadi selama 243 tahun Adam menyaksikan sini ya Adam saksikan saksikan saya singkat aja hidup berjalan bersama Allah selama berapa 243 tahun Adam menyaksikan hal ini dan dia bilang apa haleluya puji Tuhan bayangkan kalau misalnya misalnya mahasiswa gitu ya rajin berhasil mengerjakan tugas dengan baik dengan kesungguhan hati terjun di apa di ladang Tuhan melayani Tuhan kemudian apa terus bertahan sampai akhir disertai oleh Tuhan dan hidup diberkati oleh Tuhan yang dimuliakan siapa yang dibanggakan siapa wah dosennya hebat betul ya dosennya hebat luar biasa itu merupakan buah dari dosen itu adalah buah dan harapan dari orang tua betul ya ya itu sebabnya Adam menyaksikan hal itu waduh dia sangat tersentuh betul ya sangat-sangat tersentuh ini hal-hal yang luar biasa makanya hidup berjalan bersaudan Allah itu luar biasa sangat-sangat berharga hari ini pun kita perlu lakukan hal yang sama jadi Heno tidak mengalami kematian gara-gara apa gara-gara ini hidup berjalan bersaudan Allah gara-gara imannya kata bergaul di dalam bahasa Ibrani adalah halak ya bergaul atau berjalan halak berjalan artinya apa pergi datang jalan ini sering muncul di dalam kita tetapi di dalam konteks kejadian 5 ayat 22 sampai 24 muncul kata berjalan ini menggunakan kata yithalek yithalek yang yang berarti apa meletakkan kendak saya dihadapkan seseorang kemudian apa saya ikut di belakang inilah ikut jejak Kristus betul ya kalau kita paham sekarang ini apa ikut jejak Kristus rasul-rasul bilang apa ikuti jejak Yesus ikuti jejak Kristus ikut jejak salib Kristus seperti itu jadi henuk dia telah apa dia telah mengikuti kendak Allah apa adanya dia ikut semuanya dan yang menjadi guru dia siapa yang menjadi guru dia Adam oke Adam ini menjadi guru kenapa karena Adam adalah satu-satunya selain istrinya selain Hawa Adam merupakan manusia yang pernah ada pengalaman hidup di dalam taman Eden hidup dimana di dalam taman di dalam taman Eden sangat-sangat berharga jadi seperti apa henuk hidup berjalan bersama dengan Allah kalau kita lihat tentu dia sudah bertobat sepenuhnya bertobat sepenuhnya tanpa pertobatan dia akan bisa makanya kalau kita lihat 65 tahun sebelum 65 tahun dalam kehidupan awal dia henuk tidak hidup bersama dengan Allah dia hidup ya jalani kehidupan aja tanpa ada kesadaran tentang tentang kehendak Tuhan itu seperti apa ya tentang Tuhan saya pernah dengar ya kakek Adam juga pernah dengar hal itu ini tetapi ada sesuatu hal yang terjadi sampai membuat itu berubah luar biasa berubah luar biasa oke jadi yang pertama henuk bagaimana henuk berjalan bersama dengan Allah itu adalah bertobat oke bertobat matius 3 ayat 8 bertobatlah bertobat jadi tanpa pertobatan tidak akan bisa hidup berjalan bersama dengan Allah yang kedua untuk bisa hidup berjalan bersama dengan Allah itu harus menjadi satu dengan Allah Yohanes 17 ayat 21 harus menjadi satu dengan Allah artinya satu itu apa tujuannya harus sama caranya harus sama hati harus sama kecepatannya pun harus sama bayangkan kalau misalnya maaf ya ibu ya ibu zega karena cuma baru ibu yang yang menikah jadi misalnya gitu ya oh sama-sama ke KKR oh ada KKR tetapi bapak yang pergi ibunya pergi ke tempat yang lain apakah tujuannya sama gak sama betul ya oh pergi ke KKR yang satunya gitu ya yang satunya lewat yang satunya caranya lewat motor yang satu lewat mobil berarti beda kan beda terus apa oh sama-sama satu mobil misalnya tetapi yang satu liatnya sebelah sana satu liatnya sebelah sana artinya hatinya gak sama kan ya atau apa satu yang udah pergi duluan yang satu yang terlambat berarti itu kan gak satu seperti itu maaf ibu ya peace jadi dengan Tuhan kita harus menjadi satu tujuan Tuhan bagi kita itu apa itu yang harus kita paham kehendak Tuhan itu apa cara Tuhan itu seperti apa makanya kita perlu firman Tuhan dijelaskan kepada kita supaya kita tahu caranya seperti apa makanya Alkitab itu sangat-sangat berharga jalan-jalan Tuhan itu seperti apa Yesaya 55 ayat 8-9 beda pikiran Tuhan cara Tuhan dan kita itu berbeda mari kita ikut cara Tuhan hati kita dan hati Tuhan itu harus sama Filipi 2 ayat 5 kecepatan kita dan Tuhan pun harus sama harus sama Amsal 21 ayatnya yang ke 5 oke jadi yang ketiga bagaimana henok berjalan bersama dengan Allah yang pertama bertobat yang kedua itu apa harus menjadi satu dan Tuhan yang ketiga harus memiliki iman yang berkenan kepada Allah Ibrani 11 ayat yang ke 5 Ibrani 11 ayat yang ke 5 jadi kalau kita lihat pada akhirnya harus menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus Roma 12 ayat 1 itulah ibadahmu yang sejati kan beribadah artinya apa harus diri kita yang menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus itulah ibadah yang sejati harus memiliki iman yang berkenan kepada Allah kemudian harus menginjil kalau kita lihat ayat Yudas 1 ayat 14 Yudas 1 ayat 14 dikatakan apa bagi kalian ya Yudas kitab Yudas 1 ayat yang ke 14 dikatakan begini ayat 14 dibilang begini juga tentang mereka keturunan ketujuh dari Adam telah juga tentang mereka henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya sesungguhnya Tuhan Allah datang dengan beribu-ribu orang kudusnya disini kata bernubuat bernubuat oke profetueo artinya menerima satu inspirasi ilahi dan menyampaikannya menerima inspirasi ilahi dan menyampaikannya artinya apa menyampaikan kalau zaman sekarang itu itu menginjil gitu ya menyampaikan firman Tuhan seperti itu ya maka kehidupan kita pun perlu menjadi kehidupan yang seperti henok itu yang menjadi kehidupan yang berjalan bersama dengan Allah oke kesimpulannya henok dia mulai hidup berjalan bersama dengan Allah kapan ini kapan itu di usia 65 tahun ada peristiwa apa dia mulai berubah waktu dia dapat anak yang bernama metusala dia kasih nama metusala ini metusala kejadian 5 ayat 21-22 mulai saat itu baru dimulai hidup berjalan bersama dengan Allah sejak metusala lahir apa yang terjadi betul ya apa yang terjadi arti nama metusala ini luar biasa kalau kita pakai itu kata dari kata mat dan selah artinya pelempar lembing ya pelempar lembing artinya apa membidik sesuatu menariknya dengan sesuatu yang melemparkan lembing itu sampai tepat tetapi ada arti yang lain jika itu dimaknai sebagai mood dan salah artinya apa ketika dia mati dunia berakhir mood itu mati ketika dia mati salah dunia berakhir jadi metusala ini memberikan dua pelajaran kalau kita lihat metusala memberikan kita pelajaran yang pertama bahwa apa selama dia masih hidup masih bisa bertobat ini masih ada kesempatan selama dia hidup artinya apa dunia akan berakhir ketika dia mati oh ini kan nama yang sangat dasyat dan menakutkan pelajaran yang kedua ini berikan peringatan bahwa apa akhir jaman bisa datang kapan saja artinya metusala ini dia menjadi tanda akhir jaman sekarang bayangin apakah disini ada yang mau menamakan anak misalnya nanti di masa depan ada yang berkeluarga gitu ya terus dapat anak terus menulis apa oh mulai sekarang nama kamu metusala kalau kamu mati dunia kiamat ada yang mau kasih nama anak seperti itu enggak kan jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya henok kalau henok jaman sekarang dia ada nama panggilan buat anaknya kalau anak nama anaknya metusala artinya ketika dia mati akhir jaman akhir dunia atau penghakiman akan dikirim akhir akan dikirim penghakiman akan dikirim jadi nama nama panggilan itu akhir jaman jadi misalnya dia lagi di kantor lagi tempat kerja gitu kan dia telpon ke rumah yang angkat istrinya dia tanya sayang akhir jaman sudah datang sudah pulang sekolah sudah datang istrinya bilang apa oh sudah sudah ada dia sekarang henok akan dikirim gimana oh akhir jaman sudah datang oh ya artinya apa dia akan diingatkan bahwa akhir jaman dunia bisa berakhir kapan saja bayangkan kalau misalnya metusala tiba-tiba kena covid waduh betul kan kalau dia mati apa yang terjadi dunia selesai akhir jaman langsung selesai betul ya makanya apa makanya metusala membawa kesadaran setiap hari bagi henok bagi henok makanya ini memberikan kita juga pelajaran gitu ya pelajaran yang selesai berharga bahwa kita tidak tahu kapan dunia akan berakhir betul ya kapan dunia akan berakhir tetapi pelajarannya bagi kita harus apa hidup lah di dalam iman pertanyaannya apakah ketika metusala mati benar-benar akhir dikirim bagaimana menurut saudara-saudari benar gak ketika metusala mati oh beneran akhir dunia gitu tidak pak belum tidak belum enggak ya itu cuma arti nama saja ya 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 coba kita lihat ya jadi metusala arti namanya ketika dia mati akhir dikirim betul ya coba kita baca kejadian lima coba kita lihat kejadian lima kejadian pasal lima kita lihat ayat yang ke-20 coba kita lihat ayat yang ke-27 dikatakan bagaimana metusala mencapai umur 969 tahun 969 tahun lalu ia mati jadi dia mati umur berapa 969 69 tahun oke sekarang ini metusala oke metusala ketika dia mati ini kan ini dia mati ini umur 969 coba kita baca kejadian lima ayatnya yang ke-25 dikatakan apa setelah metusala hidup 187 tahun ia memperanakan lamek betul ya kemudian lamek dapat anaknya nu umur berapa jadi metusala umur 187 tahun lamek lahir kemudian lamek umur berapa nu lahir ayat 28 setelah lamek hidup 182 tahun ia memperanakan seorang anak laki-laki ya ayat 29 bilang nu namanya oke sekarang jadi ketika metusala umur umur berapa 187 ya umur 187 siapa lahir lamek lahir betul ya kemudian lamek umur 182 siapa lahir nu nu lahir berarti umur metusala waktu nu lahir waktu dapat cucu pertama betul ya cucu pertama ya umur berapa berarti kita tambahkan apa 187 tambah 182 berapa ini 9 6 3 betul ya betul ya betul ya jadi metusala berumur 369 tahun ketika siapa lahir nu lahir oke oke setuju ya iya bapak setuju Alkitab bilang Alkitab bilang begitu mau setuju gak setuju apa boleh buat Alkitab bilang begitu ya sekarang coba kita lihat kejadian pasal 7 kejadian pasal 7 ayat yang ke 6 dikatakan apa nu berumur 600 tahun ketika air badatan meliputi bumi oke sekarang berarti ketika sini kan ya metusala 369 tahun nu lahir betul ya kemudian ketika nu 600 tahun nu 600 tahun apa yang terjadi air 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 bah betul ya ya air bah air bah ya kan sekarang berarti umur metusala waktu itu berapa 969 369 berarti 369 ditambah 600 jadi berapa 969 sekarang ini apa metusala mati berarti ketika metusala mati di umur 969 tahun ketika metusala mati sekali lagi kita baca kejadian kita baca dulu kejadian 5 kejadian 5 ayatnya yang ke 20 kejadian 5 ayatnya yang ke 27 dikatakan metusala jadi metusala mencapai umur 969 tahun lalu ia mati betul ya 969 tahun lalu ia mati di ketika metusala itu mati di umur 969 tahun waktu itu nu umur 600 tahun dan di tahun yang sama apa yang terjadi betulnya airbah airbah mati terjadi sesuai dengan namanya atau tidak iya terjadi betul ya terjadi makanya Alkitab kita bisa perhatikan disini silsila hanya sekedar silsila kalau hanya kita lihat nama saja hanya lihat angka tahun-tahunnya saja tapi ketika kita mempelajari mengikuti metode yang diajarkan oleh pendeta Abraham penulis seri sejarah perebusan maka kita bisa melihat hubungan ini semuanya ada rahasia kebenaran yang muncul disini betul ya bahwa apa bahwa ketika metusala mati air bahat itu terjadi akhir benar-benar terjadi benar-benar terjadi makanya kita perlu kita perlu sadar hal ini dua pelajaran ini selama dia masih hidup masih ada kesempatan untuk bertobat betul ya dan apa akhir jaman bisa datang kapan saja kita tidak tahu makanya hari ini semoga kita bisa hidup berjalan bersama dengan Tuhan tetapi untuk itu kita perlu kesadaran akan akhir jaman ini perlu kesadaran kesimpulan yang terakhir adalah apa Adam dia gagal hidup berjalan bersama dengan Allah dimana di dalam taman Eden dia gagal ini Adam di dalam taman Eden Adam gagal tetapi di luar taman Eden siapa yang berhasil Enok berhasil betul Enok berhasil hidup berjalan bersama Tuhan di luar taman Eden bayangkan sekarang secara jasmani kita semua ada di dalam taman Eden atau di luar taman Eden di luar pak di luar ya berarti bagi kita apakah ada kesempatan kita bisa hidup berjalan bersama dengan Tuhan ada haleluya haleluya saya berdoa di dalam latihan Yesus Kristus kita bisa penuh dengan kesadaran akan akhir jaman sambil kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman tadi iman iman Enok sekali lagi saya berdoa di dalam latihan Yesus Kristus nanti recordingnya kita akan saya akan kirim nanti bisa dengar lagi kalau mungkin saya terlalu cepat dan untuk rekan-rekan yang lain bisa di-sharekan ya oke